Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse meminta aparaturnya mengamankan sejumlah aset daerah yang masih dikuasai oleh pihak lain. Informasi selengkapnya dilaporkan Afriansya. Bahwa masalah aset kita belum 100% tuntas. Olehnya itu maka mohon kesedihan kita semua kepada kepala-kepala OPD yang sudah diplot namanya. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse mengakui persoalan pemanfaatan aset daerah yang dilimpahkan oleh pemerintah Kabupaten Buton belum sepenuhnya tuntas. Dirinya melihat masih banyak aset daerah berupa rumah-rumah dinas di sejumlah ruas jalan protokol masih digunakan oleh orang lain dan disewakan kepada orang lain. Karena itu orang nomor satu di Kota Bau-Bau ini meminta aparaturnya yang ditugaskan memanfaatkan rumah dinas tersebut segera bertindak. Termasuk mengamankan halaman rumah itu agar tidak dipakai mendirikan kios. Bahwa masalah aset kita belum 100% tuntas. Olehnya itu maka mohon kesedihan kita semua kepada kepala-kepala OPD yang sudah diplot namanya untuk segera melihat-lihat tempat yang sudah ditunjuk. Sekarigus mengamankan halamannya. Karena saya melihat hari ini seluruh halaman rumah-rumah dinas yang ada di Jalan Hasanuddin dan beberapa ruas jalan lainnya di kota itu sudah digunakan oleh orang lain, disewakan kepada orang lain sehingga sisi jalan kita sangat tidak memperlihatkan sisi jalan perkotaan. Ahmad Munianse mengatakan Pemkot Bau-Bau tidak anti dengan pedagang K-5. Namun kios-kios yang dibangun di sepanjang pinggir jalan protokol harus tertata dengan baik dan sedapat mungkin tidak didirikan di atas aset daerah. Kita tidak anti pada pedagang K-5 tetapi harus ditata dengan baik dan sedapat mungkin tidak didirikan di atas aset daerah. Karena kekumuhan sudah diperlihatkan di beberapa ruas jalan di kota Bau-Bau. Sehingga sekali lagi mohon untuk masing-masing kita yang sudah ditulaskan dan berkumpul. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Butor. Terima kasih telah menonton!